PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Harapan Iwan Bule setelah Piala Dunia U20 2021 dibatalkan. FIFA resmi membatalkan Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang masih merebak di berbagai belahan dunia menjadi penyebabnya. Ketiadaan Piala Dunia U20 pada tahun depan tidak membuat jatah Indonesia sebagai tuan rumah hangus. Indonesia akan menjadi tuan rumah di turnamen edisi berikutnya pada 2023. Ketua PSSI Muhammad Iryawan tidak ingin larut dalam kekecewaan atas pembatalan Piala Dunia U20 2021. Justru pria yang karib di Sapa Iwan Bule itu merespors keputusan FIFA dengan positif. Menurutnya ketiadaan Piala Dunia U20 2021 bermanfaat bagi Timnas Indonesia U20 kelak untuk melakukan persiapan sedini mungkin. Dengan begitu Iwan Bule berani memasang target untuk meraih gelar juara. Menyusul pembatalan Piala Dunia U20 2021 oleh FIFA, Timnas Indonesia U20 yang akan dipersiapkan nantinya dapat memanfaatkan waktu tambahan dan melanjutkan program untuk persiapan Piala Dunia U20 2023, kata Iwan Bule dinukil dari laman PSSI. Saya berharap semoga persiapannya bisa menjadi lebih menyeluruh, matang dan nanti Timnas Indonesia U20 bisa menjadi juara. Jelas Iwan Bule Pembatalan Piala Dunia U20 2021 membuat Timnas Indonesia U19 urung menjadi wakil Indonesia. Pasalnya pada 2023, para pemain mayoritas telah berusia di atas 20 tahun. Dengan begitu Piala Dunia U20 2023 akan menjadi jatah alumnus Timnas Indonesia U16 yang saat ini dilatih oleh Bima Sakti. Nawa Geser calon bintang Timnas U16 di Piala Dunia U20 2023 Nawa Geser bisa menjadi bintang Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023 menggantikan generasi Elkan Baget. Pada Kamis 24 Desember 2020, FIFA memutuskan pembatalan Piala Dunia U20 2021 akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, Timnas Indonesia U19 Aswan Shin Taeyong dipastikan batal berlaga di event akbar Piala Dunia U20 tersebut. FIFA lantas memutuskan perhelatan Piala Dunia U20 2023 akan digelar di Indonesia. Direktur Teknik PSSI Indra Shafri mengindikasikan skuad Timnas Indonesia U16 yang saat ini dilatih Bima Sakti akan tampil di ajang 2 tahun mendatang. Mereka rata-rata kelahiran 2004, ucap Indra. Sebagian mungkin akan menjadi tumpuan untuk Timnas U19 Indonesia di Piala Dunia U20 2023, imbuhnya. Skuad Timnas U16 baru saja menuntaskan training camp bulan Desember pada selasa 22 Desember 2020. Saat ini, skuad Timnas U16 tersebut diperkuat dua pemain blasteran, yaitu Renal de Kuate dan Victor Johnson. Dua tahun mendatang, Timnas U16 barangkali akan membutuhkan tambahan pemain keturunan untuk bersaing di level dunia. Terlebih, pemain blasteran di Timnas U19 saat ini seperti Alkan Baget atau Kelana Mahesa akan segera keada luar sa dari segi usia. Namun, wah geser pun bisa jadi akan diseriusi PSSI. Noah geser yang memiliki daerah Indonesia itu juga sudah membuka pintu bagi PSSI. PSSI harus cepat mengontak Noah geser lantaran Waterkid Ajax itu masih berpeluang membela Timnas Belanda. Tekad Pratama Arhan dan Baril Faresa dalam training camp Timnas U16 di Spanyol. Dua pemain muda PSIS, Pratama Arhan Ali Frifa'i dan Mohamad Baril Fajar Faresa kembali ambil bagian dalam pemusatan latihan Timnas U19 di luar negeri. Kali ini mereka berangkat ke Spanyol bersama 28 rekannya yang lain. Keduanya pun mengaku bersyukur kembali dipercaya untuk mengikuti program Timnas U19. Arhan dan Baril pun bertekad untuk menunjukkan performa lebih baik lagi selama training camp. Hal senada diutarakan oleh Baril. Ia pun ingin mendapatkan menit main lebih banyak lagi dibandingkan saat di Kroasia. Tentunya cukup senang dan bersyukur karena bisa berangkat ke Spanyol. Selama di sana akan saya manfaatkan untuk berlatih dan mencari tambahan ilmu di dunia sepak bola. Terutama mempersiapkan diri menghadapi dua event besar yakni Piala AFC dan Piala Dunia, tuturnya. Sementara itu satu pemain PSIS lainnya yang ikut ke Kroasia kali ini tercoret dari training camp. Adalah Yovanda Didamai, sosok yang dibaksud. Pemain berposisi keeper tak lagi dibawa pelatih Shin Taeyong dalam training camp ke Spanyol. Kembali dipanggil ke Timnas U19 ajang pembuktian kelanama Hesa. Nama pemain Indonesia keturunan Jerman, kelanama Hesa telah diumumkan Shin Taeyong sebagai salah satu dari 30 personil squad Garuda Muda untuk pemusatan latihan di Spanyol, Kamis 24 Desember 2020. Kesempatan ini pun dapat menjadi ajang pembuktian bagi kelanama Hesa. Pasalnya pada pemusatan latihan terakhir di Kroasia, ia baru sekali unjuk gigi. Hal itu datang saat Timnas U19 menghadapi khas Duke Split 20 Oktober 2020. Seiring berjalannya waktu, kini pemain kelahiran 30 Januari 2001 tersebut pun dipercaya kembali untuk mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas U19. Menegapi pemanggilan Kelana, asisten pelatih Timnas U19 Indonesia, Nova Arianto pun menjelaskan alasan pemanggilan pemain berposisi gelandang bertahan tersebut. Nova mengungkapkan bahwa Kelana dipanggil karena memiliki kemampuan dan tim pelatih Timnas U19 Indonesia ingin melihat permainannya lagi dalam training camp di Spanyol. Kesempatan ini pun menjadi sinyal positif bagi Kelana Mahesa untuk menunjukkan kemampuan yang sebenarnya setelah hanya melakoni satu partai uji coba. Mental pemain Timnas U19 saat mengetahui Piala Dunia U20 2021 Betal Rasa kecewa mungkin saat ini hadir di skuad Timnas U19 Indonesia karena Piala Dunia U20 2021 dibatalkan oleh FIFA. Meski begitu, para pemain Timnas U19 Indonesia dinilai tetap semangat untuk menjalani program latihan yang sudah ditetapkan. Timnas U19 Indonesia bahkan dijadwalkan akan melanjutkan training camp ke Spanyol sampai akhir Januari 2021. Visa dan tiket pun sudah disiapkan PSSI untuk Timnas U19 Indonesia yang akan berangkat ke Spanyol. Dua hari sebelum keberangkatan ke Spanyol pun, kabar kurang mengenakan datang dari FIFA, yaitu membatalkan Piala Dunia U20 2021. Walaupun batal berlaga di Piala Dunia U20 2021, Timnas U19 Indonesia masih mempunyai agenda yakni Piala Asia U19 2021. Ajeng tersebut akan digelar di Uzbekistan pada Maret 2021. Para pemain Timnas U19 Indonesia tetap semangat, makanya kami berangkatkan ke Spanyol, kata PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sebanyak 27 pemain Garuda Muda akan berangkat ke Spanyol bersama pelatih Sintayong dari Indonesia. Tiga pemainnya dikabarkan menyusul ke Spanyol, yaitu Witan Sulaiman, Elkan Baget, dan Kelana Noe Mahesa yang tengah berkarir di Eropa. Well done! Tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru Timnas Indonesia dan para pemainnya ya, Football Lovers. Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ini ya. Oke deh, sampai disini dulu Football Lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya. Daaah!